Halo wargi Garut, taukah kamu? Ternyata suara tahu bulat dibuat dengan cara tak terduga. Untuk informasi selanjutnya, simak penjelasan berikut ini. Penjual tahu bulat kini sudah berada di mana-mana. Namun kini dibalik suara tahu bulat digoreng dadakan 500-an gurih-gurih nyoy sangat melegenda. Kisah rekaman suara tersebut awalnya dilansir dari Warta Kota Live. Dibalik suara yang melegenda ini ditanyakan kepada penjual tahu bulat yaitu Ade. Rekaman suara itu dibuat dikontrakan. Ternyata yang merekan suara itu adalah bosnya. Namun ada juga yang menjelaskan rekaman tersebut dipakai sejak tahu bulat berkembang di daerah Cianjur dan Sukabumi hampir 2 tahun. Karena sudah tidak ramai lagi, akhirnya para pedagang pindah ke wilayah Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Para penjual tahu bulat ini tergabung dalam grup. Grup tersebut terdiri dari atas 7 mobil pedagang tahu bulat. Awalnya para pedagang ini datang dari daerah Cianjur dan Serang. Dari satu grup berkumpul dalam satu kontrakan di wilayah Jambu Dua. Kini para pengelola menyewakannya kepada para pedagang dengan biaya senilai 100 ribu rupiah sudah lengkap dengan yang lainnya. Karena keberadaan tahu bulat yang dimana-mana bahkan kini sudah mendunia. Sampai di Jepang pun ada tukang tahu bulat sama seperti di Indonesia dengan menggunakan mobil pick-up. Kini para masyarakat Jepang pun sempat meragukan benar tidaknya bahwa itu mobil pick-up pedagang tahu bulat. Namun di sisi lain ada juga yang bilang tahu bulat menjadi go internasional. Terima kasih telah menonton!